Intro Hayo tebak, kali ini aku mau ngolah apa? Nah tanaman yang lagi aku petikin ini namanya buah senggani Ntar tak ceritain weh, buah senggani itu apa? Aku tak bantu masak dulu ya Buah senggani yang kita olah sekarang adalah buah senggani yang masih muda Oh iya, buah senggani ini banyak manfaatnya loh Bisa untuk obat diare serta menambah daya tahan tubuh Majus tuh buat musim pandemi gini Nah kalau yang ini daun ketul Kebanyakan orang menyamakan daun ketul dengan rumput liar Padahal beda, bisa dikonsumsi ini Nah mbak Irin kebagian tugas ngiris wortel sama labusium Kami juga menyiapkan bumbu Dari bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit Selanjutnya, kita tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit tadi Setelah itu masukkan bahan-bahan yang keras Seperti buah senggani, wortel, dan jipang atau labusium Tambah dengan sedikit air Lalu tunggu sampai semua bahannya jadi lebih empuk Kalau sudah matang, tambahkan daun ketul dan oncelang Ngerti toh oncelang apa? Itu loh, bawang daun Belan bunyi Enak tenan ini Campuran gurih dan seger Yuk mbak Irin, monggo Dan dibagi, oseng buah sengganinya Wah, aku mbak Tepangnya mbak Wah, si Vino, Vino Lagi-lagi ngerasa ngerusu Main si kata Yang lain bisa gak ketuman Buah senggani yang muda ini rasanya cendurung manis sama asam Jadi sangat cocok buat ditumis sama jipang Enak raba Enak mas, mantep Hmm, luar biasa yuk Yang dianggap orang sebagai gulma Ternyata sangat bermanfaat Karena alam memberikan banyak manfaat Aku sedang berada di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang Aku mau ngomong-ngomong yang bisa nari lho Biasanya sore-sore gini Dia sedang latihan Mas, mas, mas Mas, mas Mas, mas Mas, mas Cocok Pas, mas Mas Mas, mas Mas, mas Mas, mas Mas, mas malah mampir kemari orang mbak, kan cakuk ini lorodomeh meluk boleh buah segani oh iya mbak, aku mau meluk ayo meluk ayo, ayo hehehe yaudah mbak Irin mampir sebentar sama mas Pino dan mas Gendut cedulur sekalian tapi jarang denger tau yang namanya buah senggani senggani ini semacam tanaman yang biasa tumbuh di wilayah tropis yang lembab tanaman liar ini sering dianggap gulmah oleh warga tanaman senggani biasanya memiliki buah berwarna kemerahan bentuknya kecil, bulat, dan bagian pangkalnya memanjang oh roto-roto mirip trompet nah seperti ini buahnya lu mas akuisintoh akis yang apa yang dunggintoh mas libali disampai anak mas, gak ada anak mas yaudah lu, itu harus peteng ya ini lu boleh wesss.. mending tak petik kabeh baik yang tua maupun yang muda oh ala bocah, tak ada yombok makan aja enak mas istri makan, istri makan eh ala Fino, Fino ojo dintek itu.. nanti di masak apa guri guri apa? semuanya gorengan enak guri tanaman yuk di.. 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 buah senggani cukup familiar di kalangan pejita alam buah ini bisa langsung dimakan terutama yang sudah tua atau matang nah buah senggani yang matang kayak gini rasanya manis dan biasanya dibuat isian mendut ya mbak iya mas buah senggani yang sudah matang biasanya sudah pecah serta keluar daging dan biji buahnya warna merahnya juga sudah cenderung lebih gelap dan kehitaman untuk dibuat jadi isian mendut ditumbuk dulu seperti ini yuk biar hancur sekalian bijinya Mbak Irin dan Simbo menyiapkan gula merah dan parutan kelapa nah bahan-bahan ini akan digunakan sebagai enten-enten enten-enten adalah isian mendut yang rasanya gurih dan manis sebelum disangrai campur dulu parutan kelapa dan gula merahnya aduk dulu sampai tercampur rata habis itu baru masukkan tumbukan buah senggani yang sudah halus oh iya adonan harus dicampur dulu sebelum disangrai ya supaya bener-bener campur rata kalau dicampur saat disangrai nanti gulanya sudah dilengket jadi susah aduknya aduk-aduk terus ya mojo sampai gosong nah buah senggani tadi yang sudah ditumbuk dan dicampur dengan kelapa dan gula sekarang disangrai buat jadi enten-enten nah enten-enten yang dicampur dengan buah senggani ini warnanya jadi lebih gelap aromanya juga jadi lebih khas jadi gak sabar pengen nyoba sip diserampung enten-entennya sekarang kita siapkan adonannya mendut adalah jajanan tradisional khas jawa dengan tepung ketan sebagai bahan utamanya di bagian dalamnya terdapat isian enten-enten dari gula dan kelapa untuk membuat adonannya campurkan tepung ketan dengan santan buat adonannya sampai menjadi liat adonannya sudah jadi ciri-cirinya biasanya lebih kenyal dan tidak mudah pecah sip sekarang masukkan enten-enten ke dalam adonan ketan siram juga dengan sedikit santan yang kental nah iki sing bikin rasa kue mentutnya jadi lebih gurih tinggal bungkus pakai daun pisang dan kukus sampai matang kukusnya gak perlu terlalu lama cukup 10 sampai 15 menit sampai bagian ketannya mateng kalau bagian dalamnya kan udah dimasak dulu sebelumnya yuk, Mbak Irin, Vino, dan Mas Gendut monggo, kita icip bareng-bareng kue mentutnya ini, Mbak Irin, eh lah mau di jajip, kok Vino malah mengambil banyak iya, Vino pendut ini rasanya kenyal, gurih, dan juga manis nah di dalamnya ini ada buah segani yang bikin rasanya tambah khas iya kan, Nuh? iya, Mbak nangannya, Nuh nangannya, Nuh iya, Mbak iya, Mbak